Namun Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan tidak hadir di acara tersebut. Di ruang rupa pertama Mabes Polri, General Suterman menyerahkan tugas dan amanah Kurs Bayangkara pada wakilnya Komjen Pol Badrodin Haiti di hadapan para petinggi Polri. Dalam kesempatan itu, General Suterman berpesan agar seluruh abdi Bayangkara menjaga soliditas institusi Polri agar steril dari kepentingan politik. Untuk segera dilakukan kursi diganti ke dalam, jaga soliditas kesatuan, jaga soliditas kesatuan, dan jaga profeksionalitas kesatuan. Dan sampai kesatuan Polri ini diumahapikan karena kekuatan-kekuatan Polri. Terkait pegantian pucuk pimpinan Polri, Suterman yang seharusnya baru memasuki masa pensiun 5 Oktober mendatang, sudah menyiapkan para penerusnya sesaat setelah ditunjuk sebagai Kapolri. Pertanian ini telah menimbulkan berbagai persoalan. Di masyarakat, seharasan di internal politik tidak perlu terjadi. Karena sejak awal saya dengan jurus dan ikhlas, begitu saya duduk menjadi Kapolri, saya harus menyiapkan adik-adik saya untuk menggantikan saya. 8 mantan Kapolri Rabu Petang bertandang ke Mabespori untuk menemui Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Di antaranya adalah Awaludin Jamin, Rusman Hadi, Rusti Harjo, Daibah Tiar, Sutanto, Bambang Hendar Sudanuri, dan Timur Pradopo. Namun di antara mereka, mantan Kapolri Jenderal Suterman yang baru diberhentikan Presiden Jokowi tidak hadir. Pertemuan tertutup di gedung utama Mabespori itu membahas penundaan pengangkatan Kapolri, status hukum Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan, dan langkah menjaga soliditas di tubuh Polri. Arman Salman dan Desa Afridini melaporkan dari Jakarta.